Kabar duka sedang menghampiri sepak bola Indonesia. Bahkan kejadian ini digadang-gadang akan menjadi sejarah yang sangat kelam bagi persepak bolaan negara Indonesia. Garema versus Persebaya yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu tanggal 1 2010 malam waktu Nasebarat berakhir dengan skor 23. Kekalahan, skuad Simoedan di kandang mereka memantik emosi supporter Arema. Para pemain lantas berlari menuju ruang ganti setelah wasit menyiup kulit panjang mereka. Para pemain Arema dan juga Persebaya tak sempat berbagi salam untuk penghormatan setelah pertandingan. Sebab supporter beranjak ke lapangan secara sporadis dan pihak keamanan langsung mengembangkan para pemain dari kedua klub tersebut. Supporter yang turun ke lapangan berlari menuju ruang ganti untuk mengejar pemain. Beberapa dari mereka juga melempari dengan benda-benda tumpul. Perlengkapan pertandingan dan juga fasilitas di dalam lapangan meliputi bangku pemain, papan iklan, jaring gawat ikut menjadi pelampiasan kekecewaan. Tak hanya itu, mobil polisi pun turut menjadi sasaran amukan massa. Melalui akun resmi Persebaya di Twitter, mereka menjelaskan dalam kondisi aman usai laga tersebut. Para pemain Persebaya sempat tertahan di Stadion Kanjuruhan, tetapi mereka aman saat pulang menggunakan kendaraan taktis dari kepolisian. Di cuitan tersebut dituliskan, tim telah keluar dari area stadion dan langsung menuju titik evakuasi agar bisa segera kembali ke Surabaya dan beristirahat, tulis akun resmi Persebaya. Sementara itu, para pemain arema tertahan di ruang ganti pemain. Mereka yang masih tertahan juga turut membantu menolong korban yang berjatuhan. Di dalam Stadion Kanjuruhan, terjadi kericuhan sepihak keamanan mencoba mengembangkan pemain. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV, Muhammad Tiawan, supporter berbondong-bondong masuk ke lapangan seusai laga tersebut. Pihak keamanan mencoba mengembangkan kondisi dengan menembakkan gas air mata ke bagian bawah Pakat Pembatas. Nasnya, asap gas air mata yang mereka lontarkan mengarah ke tribun dan mengumpul di sisi selatan. Dan, asap gas air mata tersebutlah yang disinyalir menjadi penyebab supporter sesak nafas dan pinsan, bahkan memakan korban jiwa. Dalam video unggahan ketua Safe Our Soccer, Akmal Marahali di Twitter, terlihat jelas kepulang asap di sisi tribun selatan. Jurnalis Kompas.com di lapangan tengah mengumpulkan data terkait korban dan juga kerusakan di Stadion Kanjuruhan hingga artikel tersebut ditayangkan. Sekitar 2 jam setelah kerusakan terjadi, kondisi Stadion Kanjuruhan beransur pulih. Di sisi lain, Aremania juga turut membantu supporter-supporter yang pinsan. Begitu juga dengan pemain maupun staf Aremania yang tertahan, mereka turut membantu para korban. Sementara itu, pihak keamanan belum diketahui menangkap atau menahan pihak-pihak yang diduga provokator kerusakan. Dan, untuk sekedar informasi, pertandingan tersebut disaksikan lebih dari 40 ribu penonton. Dan, dari 40 ribu tersebut, tidak semuanya anarkis dan tidak semuanya kecewa. Hanya sebagian, yaitu sekitar 3 ribuan yang masuk turun ke tengah lapangan. Sedangkan, puluhan ribu lainnya masih tetap stay dan duduk di tempat biasa. Dari perusakan tersebut, setidaknya saat ini tercatat 127 orang tewas. 34 di antaranya meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan sebelum sempat dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, 94 orang lainnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Saat ini, total ada 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Mulai dari rumah sakit RS Uday Kanjuruhan, RS Wahusada, RS Tejahusada, RS Uday Seful Anwar, dan beberapa rumah sakit di Kota Malang. Setelah pertandingan antara Rema FC dan juga Persebaya Surabaya, PSSI langsung membentuk tim investigasi. Sementara itu, PT Liga Indonesia Baru, selaku operator kompetisi, menghentikan Liga 1 periode 2022-2023 hingga sepekan ke depan. Kejadian di Stadion Kanjuruhan ini semakin menambah betapa kalamnya persipabolaan di tanah air. Dan semoga dari kejadian tersebut, kita bisa banyak belajar dan mengambil hikmahnya. Itulah tadi, kronologi lengkap. Keresuhan yang terjadi antara Arimania dan juga bonek Surabaya yang terjadi, diseteriangkan juruhan versi putih hitam TV. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!